Sama seperti slogan yang dia Bercermin Dan pantulkan harapan Bergabung dengan yang terkuat Untuk memudahkan meraih impian Tuh, anak baru tadi Ini kini ngomong Gak mudah Masuk BG Bloody Mary Manggil namanya Tiga kali Bloody Mary Bloody Mary Terima kasih Tunggu Mereka Terima kasih Tunggu Terima kasih Jangan lagi. Jangan bergantung sama siapapun. Jangan! Namaku Riana. Sejak kecil aku tidak punya teman. Kedua orangtuaku sibuk bekerja. Suatu hari aku tidak sengaja membuat rumahku terbakar. Sehingga kami berpindah ke rumah Onjohana. Saat itulah aku bertemu dengan teman baruku, Riani. Jangan sentuh boneka ini. Riani tidak jahat. Riani! 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 Ayo! Riani! 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 Kaya pas baru ketemukan memang kita pasti ada upward lah ya, sesama tahun gitu kan Tapi ini ditambah beding bareng Riana yang Riananya sendiri bener-bener yang cuma... Gugup, terus kayak... Gugup tegap, gimana ya? Jadi gugup gitu Tapi penasaran, jadi penasaran mau kenal sama Riananya Kalau aku ingat ini sih, jadi kita waktu itu ada makan siang ya Terus makan siang, terus boneka Riananya ternyata kita pas banget Bangunya di depan, aku makan gitu kan Jadi kesannya kaya lagi manis bareng sama Riananya Lagi karyani, kayak gitu Terus jadi ada rasa deg-degan sih, cuma kayak balik lagi Bukan itu cuma boneka, itu cuma boneka, makan aja makan Maaf, masu-masu aja kayak gini Gitu, kalau mau gimana? Aku sambil, Faye Ya bonekanya emang memancarkan Allah Ya, vibe-nya juga horor sih Rasa banget 登録... Shara? Udah? Udah, kamu enak Apa ya? Tak apa ya? kesan jujurnya yang kayak tadi aku bilang seneng banget karena kalau yang kita tonton yang kita tonton karyana kan misterius dan emang aslinya pun juga misterius aku tau kayak kadang bingung ajakin ngobrol karyana ini jujur ya aku tuh kadang bingung ajakin ngobrol soalnya waktu yang aku inget dulu pas syuting aku tuh antara pengen nyapa dan enggak soalnya pengen nyapa tapi karyana yang kayak aku jadi kayak oh my god tapi aku happy banget sih soalnya emang bener-bener seperti apa yang aku tonton gitu loh aku kira kan mungkin cuma yaudah yaudah aja yang orang tonton aja yaudah gitu tapi ternyata di belakang layar pun seperti itu aku tuh jujur kalau mau boneku bone itu takut apapun itu terus waktu itu pas di lokasi syuting aku sempat enggak dikasih lihat boneka berada di benteng van derwyk saya sangat tertarik karena tempat tersebut penuh dengan sejarah dan misteri sama sih sebenernya sama jawaban karyana kebetulan aku juga rakyanya suka sejarah gitu ya selain misterinya aku suka sama sejarahnya gitu loh karena bersejarah dan pun misteri sih jadi senang aku explore-explore gitu jadi sama syuting aku kan kebanyakan libur ya sama syuting itu jadi aku lebih kebanyakan explore sebenernya selamat menikmati Riana Riana kau mau apa? lo pikir gampang masuk ke geng kita hah? gak semudah itu Riana gak mudah tapi bukannya gak mungkin selagi lo mau dan lo bisa nepatin semua persyaratan dari kita bloody Mary julukan yang diberikan untuk seorang bangsawan yang dikenal sebagai sosok yang haus akan darah dan dan jiwanya pun masih terjebak di dalam cermin itu kejam dia semasa hidup sampai sesudah mati pun dia masih berusaha mencari cara untuk mengempahkan darah manusia jadi dia dijuluki sebagai bloody Mary ini kita sekarang disini malam ini buat ngebuktiin keberanian lho Riana apakah lo berani manggil namanya tiga kali dan kalau dia datang lo jangan kabur ayo ayo sekarang ayo sekarang bloody Mary bloody Mary bloody Mary bloody Mary apakah datang すごい baik Terima kasih.